Pemirsa sebagai upaya untuk menyatukan dakwah Islam dari berbagai kalangan, MTA TV menghadirkan talkshow Persatuan Umat dalam acara meniti jalan dakwah spesial yang akan ditayangkan pada Kamis mendatang. Bertempat di gedung MTA Pusat, Jalan Ronggawarsito No. 111A, Surakarta, tiga tokoh Islam melakukan proses rekaman talkshow bertajuk Persatuan Umat yang nantinya akan tayang di MTA TV, Persade FM, dan MTA FM pada hari Kamis 28 Oktober 2021, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketiganya merupakan pimpinan pusat MTA, pengasuh penduk pesantren Iskarima Karanganyar, dan Ta'mirul Islam Surakarta. Melalui acara ini, pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum berpesan, apapun organisasi dan latar belakang umat Islam bukan menjadi halangan untuk menyatu dalam ukhuah Islamiyah. Sekalipun terdapat perbedaan, sikap kita ialah berlapang dada. Apapun organisasi kita, apapun latar belakang kita, selama itu kita bisa sepakat, mari kita bersama. Namun kalau itu kita berbeda, sudah kita berlapang dada. Menurut mengasuh pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, Kiai Haji Muhammad Halim, program meniti jalan dakwah penuh dengan inspirasi yang bisa digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya, karena masing-masing memberikan inspirasi-inspirasi yang sangat baik. Kedepan kami berharap, program ini betul-betul akan menjadi sarana berkembangnya dakwah Islam, dan sarana terwujudnya izul Islam wal-muslimin. Sementara pengasuh pondok pesantren Iskarima Karanganyar, Kiai Haji Sihabuddin Abdul Muiz, mengajak masyarakat luas khususnya pemirsa MTA TV untuk menyaksikan tayangan meniti jalan dakwah ini. Kepada seluruh pemirsa MTA untuk menonton acara yang baru, penuh dengan inspiratif, apa itu meniti jalan dakwah. Meniti jalan dakwah, hadir tokoh-tokoh yang Masya Allah, Ustadz Abdul Halim, apalagi dengan Ustadz Nur Khalid, semuanya kita akan mendapatkan banyak inspirasi, ngaji yang sangat mahal, ketemu para ulama-ulama, saksikan dan tunggu, insya Allah tidak lama lagi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Abdul Wahid, MTA TV.